Kementerian Pertanian Republik Indonesia menggelar gebiar ekspor yang diikuti 34 provinsi se-Indonesia. Pelepasan ekspor yang digelar di pengunjung tahun 2021 ini dengan nilai komoditi ke 124 negara dengan nilai 14,4 triliun rupiah. Gebiar ekspor oleh kementerian yang diikuti 34 provinsi se-Indonesia digelar di kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan tema ekspor tangguh Indonesia tumbuh. Pelepasan ekspor dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama dengan Kapolri Jeneral Listio Sigi Prabowo dan PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di Pelampuhan Soekarno-Hatta Makassar dan diikuti oleh 33 provinsi lainnya secara daring. Menteri Pertanian menegaskan bahwa sektor pertanian di masa pandemi menjadi penyangga utama pertumbuhan ekonomi nasional. Komoditi yang akan diekspor pada tahun ini antara lain kacang mede, minyak kulit mede, kopi biji, lada biji, cengkeh, pala, ampas sawit, dedak gandum, satoimo, rumput laut, ketah damar, dan sayur bayam beku. Sedangkan sejumlah negara yang menjadi tujuan ekspor diantaranya Belanda, Malaysia, Amerika Serikat, Thailand, Korea Selatan, China, Vietnam, Sri Lanka, Jepang, India, Perancis, hingga Spanyol. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi dari Sungguh, INews melaporkan.